pejabat dari Kementerian Sosial dan juga kemudian pengembangan yang kemudian penetapan tersangka untuk beberapa orang. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Atas kejadian ini kami tentu disamping prihatin juga sangat terpukul di tengah upaya kami untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas amanah khususnya dalam menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hadapi. Hampir sembilan bulan terakhir ini kami berserta seluruh jajaran Kementerian Sosial dengan seluruh para dirjen, kepala badan, staf ahli, tentu Inspektur Jenderal tanpa mengenal lelah untuk memastikan Bansos tersalurkan atau disalurkan secara cepat dan kemudian secara tepat sasaran dan kami berusaha untuk terus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan diintaran pemerintah baik yang ada diintaran Kementerian Sosial yaitu Inspekturat Jenderal Kementerian Sosial maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan pengawalan dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial karena kami mengelola anggaran di tahun 2023 sangat besar lebih lanjut kami bekerja sama meminta pengawalan pendampingan baik APIC maupun aparat penegak hukum lebih lanjut kami bersatu seluruh jajaran di Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus non-reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir dan juga kami akan mempersiapkan pada tahun 2020 di akhir tahun anggaran ini tahun Desember mempersiapkan pelaksana program tahun 2021 yang harus sudah kami salurkan di bulan Januari tahun 2021 nanti karena ada program-program yang berkaitan juga dengan bantuan sosial dan juga program-program lainnya saat ini total anggaran Kementerian Sosial mengalami satu perubahan berapa kali terakhir saran anggaran kami adalah 134,00 triliun dan realisasinya sudah lebih dari 97,2% untuk per hari ini per 6 Desember tahun 2020 atau tertinggi dari Kementerian dan Lembaga sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program pelindungan sosial yang ada di Kementerian Sosial itu sebesar 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98 persen saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan respon kami Kementerian Sosial terhadap asos hukum yang tengah terjadi di KPK saya ucapkan terima kasih atas semuanya demikian kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh